Nah disini kita tinggal melakukan plon terus kita pilih Nah oke kita pilih radionya tadi Tunggu juga proses plon selesai Oke nah ini proses plon yang telah selesai kita rep Baik jumpa lagi di channel Mika Andi Untuk video saya kali ini akan membahagikan bagaimana cara untuk melakukan setting radio rig Motorola XR M3688 Nah disini kita memerlukan aplikasi Moto TRBO Ini versi 16.0 Nah untuk melakukan setting radio Motorola XR M3688 Kita harus punya satu paket selain radio kita perlu kabel program Khusus untuk yang XR M3688 serta aplikasi seperti ini Dan jangan lupa kalian lakukan setting di power Power nyala Power radio nyala Nah disini kita buka terlebih dahulu Setting radio yang sudah saya setting sebelumnya Jadi pertama kita akan coba lakukan cloning terlebih dahulu Nah disini ada berbagai channel yang sudah saya setting untuk masing-masing unit Ada yang full Ada yang full Itu untuk frekuensinya Kalau untuk frekuensi Pastikan TX sama RX sama TX itu transmit TX itu receive Jadi antara penerima dan penirim frekuensi harus sama Sehingga nanti komunikasinya bisa normal Nah disini di device of information ada berbagai informasi tentang serial number ID unit Terus versi radio Terus apa namanya Ini banyak nih Frameworknya Dan lain-lain Untuk frekuensi ringnya kita menggunakan VAR disini Jadi dia di 136 sampai 174 Itu frekuensi VAR Nah untuk Radio RIG seperti ini Jangkauannya lebih jauh Beberapa kita menggunakan Radio HT Nah untuk Cara setting Radio HT Nanti akan saya bahas di Video saya selanjutnya Nah disini Kalian tinggal Cek disini Nanti bisa jadi dokumentasi Atau archive Nah untuk melihat Atau Ini sudah tersambung Jadi radio sudah tersambung ke Komputer Nah disini setelah kita alit Kita coba lihat settingannya Apakah sudah tersetting Atau ada Masalah pada radio Sebelumnya Nah disini sebenarnya Nggak ada masalah sih Tapi saya coba untuk Membantu kalian Dalam melakukan cloning Atau settingan Radio HTL D3688 Oke Preventing sudah ada Nah untuk cloning sebenarnya Dari tadi file Tinggal kita clone Terus kita pilih Terus kita oke Nah ini proses cloningnya Jadi kita tunggu Sampai cloningnya selesai Nah oke Proses cloning selesai Kita coba read Oke ini Oke ini Untuk masuk ke settingan Penamaan Kita masuk ke general setting Kemudian radio ini 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 Untuk ID Nama radionya Silahkan kalian Isi sendiri Kalau ini Bisa untuk Huruf dan angka Jadi silahkan Ketikkan Kode unit Atau ID unit Radio kalian Nah untuk yang radio ID Sendiri ini Hanya bisa untuk Angka Jadi hanya Angka saja 4 digit Jangan salah Nah kemudian Kita masuk ke MDC SCS1 Nah disini juga Angka Yang luar ptpidnya Type Post only Dan kita Write Untuk menyimpan Settingan ke radio Baru tadi Nah oke Proses Sudah selesai Sangat mudah bukan Nah disini Kalau mau menyimpan Silahkan simpan Kalau tidak ya Gak apa-apa sih Sebagai asif Kalau memang mau Disimpan Tinggal dikasih nama Sesuai ID unitnya Oke Oke Ini usah tak simpan Nah Sangat mudah Phoneingnya Sepertinya lagi Jangan lupa Silahkan coba Untuk Radio kalian sendiri Nah Jika ada kesulitan Silahkan isikan Di kolom komentar ya corona Nos Tunggu 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 Terima kasih.